Halo sahabat bangsa Indonesia terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih yang sudah like dikomen dan subscribenya terima kasih banyak semoga kalian sehat selalu dan kita semua sehat selalu juga sukses buat kita semua Oke kali ini saya bakalan sharing bahan bonsai Bougainville Singapura sahabat bonsai seperti ini keadaannya keadaan daunnya seperti ini sahabat bonsai jadi pohon Bougainville ini saya program langsung di tanah sahabat bonsai ini langsung saya program di tanah sahabat bonsai dari mulai kecil saya tanam di polybag dan tembus langsung ke tanah seperti ini sekitar sebesar ini sekitar sebesar lingkar 20 sahabat bonsai kurang lebihnya jadi saya memprogram ini mulai dari tangan percabangan sampai ini sudah mulai rapat saya hanya program di tanah dan rencananya beberapa bulan kedepan ataupun beberapa minggu atau bulan nanti saya bakalan angkat dari tanah ini ke pot sahabat bonsai Oke saya bahkan pruning total dulu nanti saya kembali lagi setelah saya pruning total sahabat bonsai biar kita semua bisa melihat detail dari sebuah pohon Bougainville ini Oke tonton terus saya akan pruning dulu sampai habis oke sahabat bonsai jadi setelah saya pruning tampilannya seperti ini mungkin butuh beberapa bulan atau beberapa waktu lagi untuk lebih merapatkan di perantingan sahabat bonsai seperti yang saya jelaskan tadi di awal jadi pohon Bougainville ini saya program di tanah langsung sahabat bonsai tidak menggunakan karpet ataupun apa untuk penyangga ataupun pembentuk geronan saya hanya menanamnya di tanah karena waktu penanaman awal di polybag langsung tembus ke tanah dan saya buka polybagnya atau saya sudah pecahkan polybagnya dan biarkan dia tumbuh disini sedang sampai sekarang kurang lebih satu tahun lebih sahabat bonsai hampir satu tahun setengahan sampai dua tahun dari proses pucuk sahabat bonsai besar pohonnya sebesar ini bagianville singapura sangat bagus untuk dibikin bonsai karena daunnya sangat kecil dan perantingannya yang rapat sahabat bonsai mungkin masih butuh ranting-ranting dan anak ranting yang saya butuhkan jadi untuk mengisi kekosongan di top ataupun di mahkota seperti ini jadi akan saya biarkan lagi dan saya program lagi untuk lanjutan sekitar beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan sebelum saya naikkan ke dalam pot agar nanti setelah di dalam pot kita hanya memproses pengecilan daun sahabat bonsai ataupun hanya tinggal mematangkan perantingannya atau finishing meskipun bonsai itu tidak ada kata akhir tapi setidaknya ketika kita memproses di dalam tanah seperti ini prosesnya akan jauh lebih cepat untuk pembesaran ranting-ranting dan cabangnya lebih cepat dibanding di pot oke sahabat mungkin sekian dulu sharing tentang bagianville yang saya program di pot maksud saya sharing bagianville yang saya program di dalam tanah maaf ya sahabat bonsai terima kasih sukses selalu salam bonsai indonesia selamat menikmati selamat menikmati